Halo guys, dan selamat datang di video pertama di dalam Viva 17 demo yang baru aja keluar hari ini. Jadi kalau misalkan kalian belum download demo buat Viva 17, kalian bisa download di marketplace masing-masing. Kalau misalkan gue main di PC, berarti gue downloadnya dari Origin. Kalau misalkan kalian mainnya di PS4, downloadnya di PlayStation Store, atau kalau misalkan kalian main di Xbox, downloadnya di Xbox Marketplace. Sekarang kita akan memainkan kick-off. Kita akan mainin kick-off doang. Untuk video berikutnya, kita akan coba ngetes The Journey. Sekarang ini adalah pertama kalinya gue mainin Viva 17. Jadi ini adalah video first impression, kalau boleh dibilang, dari gameplay buat Viva 17. Ada beberapa setting yang mau pengen gue ganti. Dan udah, kita menggunakan tim apa enaknya ya? Untuk pertandingan pertama, gue bakal menggunakan Real Madrid. Dan kita akan melawan tim gambar Osaka yang ratingnya paling kecil. Ini biasanya gue kalau main sebelumnya kayak gitu. Pertama kali nyoba, gue akan main tim yang paling jago ngelawan tim yang paling jelek. Game settings, difficulty-nya kita akan ganti ke Legendary. Karena, apa namanya, gue biasa main di Legendary. Untuk stadion, kita akan coba main di stadion yang baru, yaitu Swita City Football Stadium yang baru aja. Ada di Viva 17. Terus line up. Line up kayaknya gak ada yang perlu diganti. Jadi sekarang kita langsung aja ngetes. Gimana, gimana gameplay dari Viva 17 dan apa aja perbedaannya dibandingkan dengan Viva 16 yang sebelumnya. Ini apa nih? Oh, shooting skill games. Ya. Congkel. Oke guys, ini dia gameplay atau stadion pertama di dalam Viva 17 yang gue mainin. Gue skip ya, enaknya. Maksudnya, untuk video pertama gue gak mau skip. Gue mau lihat apa aja, apa namanya, grafis dari game ini. Karena kan ini pake engine baru, yaitu Frostbite. Asik. Real Madrid ini juga salah satu tim yang, apa namanya, dapet face scanning. Jadi, pembukaannya mirip-mirip banget kayaknya. Dia udah hamis, nge-tato. Asik Sergio Ramos. Oh ya, menurut kalian gimana, apa namanya, perbedaan antara Viva 16 sama Viva 17 kalau dilihatnya grafisnya. Kalau menurut gue sih, apa, engine baru-nya tuh bener-bener keren ya. Apa, muka-mukanya tuh agak lebih menjengah ketimbang Viva 16, kalau Viva 16 tuh, apa namanya, masih kayak plastik. Ini udah bener-bener bentuknya kayak muka orang, beneran. Ini juga salah satu apa, cutscene baru, orang sebelum, apa namanya, main mereka pada huddle dulu. Asik. The keeper belakang banget, masih tau, masih tau, masih tau, masih tau, masih tau. Lu pikir lu siapa bro, asik. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tiner off. Let's go. First game of the game. First game of the game. Take one. First game of the game. Eh, kasih gua bola dong, kok pengen net-test nih. So far, defending gak, juga gak banyak yang berubah. Karena emang yang diubah tuh bener-bener attacking-nya doang. Defending masih mirip kayak 16. Eh, kasih gua bola dong, kok pengen net-test nih. Tentian, kayak, ya tadi lo gue yang gak dapet bola. Sekarang dia punya peluang di sini. Oh oh. Oh oh. Endo. Wuih, kayak lu lor nafas. Coba. Anjir, lempar. Apa, benar-benar keren namanya. Lemparannya jadi, jadi lebih driven pas gitu kalo mau ngelempar. Kalo di FIFA 16-an tak agak lusuk tuh lemparannya. Ayo Cristiano. Ronaldo. RONALDO RONALDO Ah! Terebut lagi Aku pengen ngetes Low shoot Yang kalau kita bulat 2x Jadi kendangan ada atar Tapi aku masih gak dapet angle Free kick! Free kick yang baru di FIFA 17 Kita akan lihat Gimana Kocaknya free kick ini Kita bisa gerakin Run up pemainnya sih sebelum nendang Ini salah fitur yang menurut gue Paling baru Sangat berbeda ketimbang FIFA sebelumnya Funishing spray masih ada Ada Nah ini Ini During a tactical free kick You can reposition You can reposition The kick taker Around the ball With the right stick And aim the placement Of the kick With the left Step 2 Finishing Apply power by pressing The X button During the power up Use the L To apply the spin Oh! Ini kita sambil lari Bisa gerakin orang ya Oke Asik Asik mundur mundur Asik mundur Asik mundur Asik mundur Aduh aduh Gue bingung kameranya Kameranya Nah Kita coba pake Free kick Gue andalan gue Nah itu Dipin free kick Ini 24 meter Jadi Ronaldo Segitu aja Please Goal Cristiano Ketepis Lumayan Free kick pertama masih on target Nah ini juga Corner yang baru Apa namanya Kita gak usah lagi gerakin Pemain yang mendang Kita cuma perlu gerakin Ehm Apa namanya Ntar ada indikator Nah ini aja Indikator warna kuning yang Gunanya untuk Apa namanya Nepatin kemana bola Pengen kita oper Kalo udah Eh eh Kok gini? Eh eh Gerakin apa sih? Wait Ehm Kok Wait Switch receiver? Oh Oh Kita bisa switch receiver Ehm Gue pengen Ronaldo Gimana kalo pengen ke Ronaldo Nah Ronaldo Terus Kok susah ya? Aku bingung free kick cornernya Ehm 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 Wait Ah Kelamaan Oke Corner bener-bener harus gue Pelajari ulang Cara nendang cornernya ini bener-bener beda Jadi Susah Ini salah satu Catatan buat gue Gue harus belajar corner dengan baik Bener-bener Driven pass Akhirnya bisa Apa namanya? Driven through balls Ntar gue mau coba Driven through balls Nah Asik Through balls jadi kencang gitu ya Suka banget Ini kalo biasa Kalo driven Gini Set Yah Gila Gila masih nge-test Jadi kalo gue tambahin aja Gila Kalo kalah Ambil Cakep Kayak luar nafas Nah ini nih Trow in Trow in Eh Trow in apa? Keep or throw Asik Pincang banget lemparnya Nice Modric Driven Through balls Shihui Marcelo Ke Cristiano Oye 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 Ketemu nih Ketemu nih Nah Tadi tuh Apa namanya? Low shot Caranya lu Percet otak dong Ali ntar Tendangannya Datar Carvahal Ke Gareth Ke Gareth Ke Gareth Gareth Nice Gareth Ke dalem Ada Carvahal Carvahal balikin Ke Gareth Ke Gareth Agak susah sih Kalo mau ngetes Apa namanya Apa namanya? Low shot Pepe Marcelo Marcelo Ke Ah S**t Oh man Tidak 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 Man Tidak 3 menit dari referee dengan official 4, itu keputusan mengenai keuntungan. Smooth kelihatannya juga grafisnya lebih bagus, terus juga shooting juga berubah. Apalagi kalau set piece itu benar-benar beda banget kayak di FIFA 16. Dan ini merupakan perubahan yang bagus menurut gue. Bukan perubahan yang mundur. Cuma memang perlu beberapa saat untuk kita bisa terbiasa. Tapi ini lah gunanya demo supaya kita bisa latihan supaya pas game-nya rilis ga belohan-belohan amat. Hames! It's for duty guys! Low shot! Itu dia low shot. Itu gue kotak dua kali tuh. Gue mau ke selebrasi baru ke... Ah, gue punya terus ke apa namanya? Apa namanya? Papua Nikwan. Itu tadi, low shot. Sengaja gue shot datar. Kalo misalkan di FIFA sebelumnya kan kalo misalkan lo shot selalu ke atas tuh bolanya. Ini enggak tuh. Dia datar. Itu ngasih elemen baru ketika kalo misalkan kita nge-shot. Gue lagi pengen ngebiasain untuk bisa nge-shot datar. Soalnya itu salah satu fitur yang baru. Dan kalo ga digunakan tuh mubazir banget. Tapi kita udah ngerti kepercayaan yang udah ngelirin. Iaaling semua sebuah jalan aja di sini. Ia salon Akhir sekali, Shay. Nggak nyaman. Apa yang bersamaan ini? Aku punya kotak maka. Aku punya kotak maka. Aku punya kotak maka. Aku punya kotak, pokok. Aku punya kotak beratang. Saya tidak terakhir. Aku punya kotak merasanya kalian sebelumnya. Aku punya kotak. Aku punya kotak. Aku punya kotak Aku punya kotaknya. Aku punya kotak seset. Fisikal overhaul Lantar gue mau tes shielding Shielding break How do you shield the bow? How do you shield the bow? How do you shield the bow? Shielding ini kan? Get ALB Gue mau belajar shielding ya Ah ini deh Ah ini deh Ah ini deh Yang bagus Ah anjir Ya pokoknya shielding kok gue masih belum Bisa ngeliat Perbedaan shieldingnya Yang warna sama di FIFA ini kayak gimana Soalnya masih agak susah Gue masih gak bisa menemukan celah Untuk shielding yang pas Yang baik dan bener Benzema Keren Keren shieldingnya bagus Lebih smooth Soalnya kalau di FIFA 16 Tapi shieldingnya tuh bener-bener takut Lu bisa berubah angle dengan cepat Dan itu weird Tapi kalau ini udah lebih natural Kalau shieldingnya Kelihatan lebih enak Modric Nice Gareth Gareth Ah Siapa lagi ya? Physical play of nole ya? Gufan HW Hei 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 Lari Dan Ayo Shielding Shielding Nice Pushback tag Pushback tag Backpose! Aaaaaaah! Nanti yang Karim Azimu Oh iya aku lupa! Kita juga bisa untuk nyundul ke bawah Cuma aku lupa untuk pencet kotak kedua kali Karena masih kebiasa Untuk apa namanya? Nge-shut atau nyundul kayak di FIFA 16 Ntar ya lain kali kalo misalkan gua dapet ruang buat sundulan lagi Aku bakal coba untuk ingetin pencet kotak kedua kali Biar coba nyundul ke arah bawah keeper Oh s**t Ada Nielson Nice! Sergio Ramos maju Ramos is the man yaa Luka Modric Ke... Wah damet man Buang Hei! Refs! Belanggaran lah Belanggarannya juga sederhana lebih Lebih smooth keliatannya Tiap tackle tuh lebih bagus animasinya ketimbang di FIFA 16 Nice! Driven! Low post! Low shot! Tentang ga bakal berhasil Ego tadi apa namanya? Low shot pake Ronaldo Duh Itu bukan Vinesh lah by the way Itu low shot Keliatan aja kayak Vinesh Ini gua masih pengen belajar Apa namanya? Apa namanya? Ehm... Ehm... Gua masih pengen belajar corner Ada itunya ga sih? Ehm... 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 Gw... 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 Gw lupa mau... Low... Low header Gw... 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 Ah... Hampir kelebut sama si... Bale! Bale! Balai balai! 3 minit untuk menjadi adidog Oke guys! Ehm... Pertandingan pertama di FIFA 17 berakhir dengan kemenangan gua di Real Madrid atas gambar Osaka dengan skor 1-0 So far... Dari... Apa namanya? Satu game yang udah gua mainin ini Satu game yang udah gua mainin ini Ehm... Perubahan-perubahan yang jelas itu keliatan dari set piece-nya Seolah set piece-nya bener-bener baru Dan itu harus... Apa ya? Harus... Itu butuh waktu untuk belajar Terutama corner kick Kita baris-baris yang menyesuaikan dengan sistem baru yang dikasih sama EA Sports Karena ini sangat berbeda dari sistem yang lama Kalau buat free kick Menurut gua masih baru Coba ga begitu jauh perbedaannya Cara sama trick tips dan trick tuh masih sama Kayak di FIFA 16 Coba ditambahin pake custom run up sama custom positioning Terus passing juga yang pengen gua omongin Nah itu adalah passingnya sedikit lebih smooth Terus juga ada tambahan baru kayak persilahkan driven through balls Terus keeper juga kalo ngelempar bola itu jadi bisa lebih kenceng Karena ada fitur yang namanya driven goalkeeper throw Sama driven goalkeeper kick Itu siapa lagi ya? Oh iya shooting Shooting mekanik juga masih... Shooting mekanik juga baru banget Apa namanya beda ketimbang FIFA 16 Dan gua masih pengen coba cari Buat... Gimana... Menguasai shooting mekanik Karena ada beberapa hal yang baru Yaitu... Low header Kalo lu cek kotak dua kali pas nunggu tuh Dia bakal ke bawah bolanya Sama... Low shoot Low shoot ya Low shoot Untuk bisa nendang Kayak gini Nendang datar Tapi... Sedikit lebih kenceng Yang ketimbang finesse biasa Apalagi yang pengen gua ngomongin Oh iya... Terus... Shielding juga lebih keren Shielding gua bilang tuh bener-bener lebih keren Ketimbang FIFA 16 Soalnya itu... Lebih smooth Dan juga kita bisa shielding dari... 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 Kayak macam arah Karena kalo di FIFA 16 itu Shielding cuma bisa dari depan belakang Pokoknya jelek deh Shielding di FIFA 16 Cuma di FIFA 17 ini Shieldingnya bakal jadi lebih keren Soalnya... Ada yang namanya... 360... 360... Shielding Untuk pushback tag gua masih belum coba Gua masih belum bisa nemuin Cara buat pushback tag Tapi mungkin... Itu... Perlu... Perlu dilatih lagi Mas apa lagi ya? Yang baru-baru tuh Player movement gua gak... Terlalu perhatiin Karena gua selalu meratihin orang-orang yang megang bola Udah sih kayaknya Itu aja yang pengen gua ngomongin Yang udah gua rasain Dari... Mainin satu puatan dengan FIFA 16 Jangan lupa... Untuk like video ini kalo misalnya kalian suka Dan juga... Apa namanya... Jangan lupa buat subscribe Untuk melihat video-video FIFA 17 berikutnya Yang bakal gua upload ke channel gua ini Jadi... Sampai ketemu di video berikutnya 6 Terima kasih.